Dalam memilih L300, kenapa saya milih ini pertama adalah unitnya itu tangguh, kuat, terus tenaganya besar, untuk servis juga, untuk perawatan, kita gak bingung untuk nyari bengkel dimana itu banyak untuk bengkel perawatannya, spare partnya juga terjangkau ya. Bodinya juga gak terlalu besar, jadi kita bisa masuk ke genggang sempit. Perkenalkan, nama saya Heri. Saat ini saya bergerak di bidang usaha catering, baik catering kantoran ataupun rumahan. Catering ini berjalan dari tahun 2014. Dari 2014 yang awalnya itu kita hanya catering-catering rumahan aja, terus akhirnya kita ada permintaan dari beberapa sekolah swasta di daerah Bekasi, di SDA Lazar. Nah, dari situ kita berlanjut perkembangannya ke beberapa instansi maupun ke pabrik-pabrik atau ke konsumen, ke perumahan. Awalnya memang kebetulan orang tua itu hobi kuliner ya, kuliner. Kebetulan dia juga suka masak. Dan basic awalnya sebenarnya adanya di kue, ada di cake gitu. Ternyata setelah kita lihat, ternyata banyak permintaan dari luar gitu. Banyak orang yang nyicipin, kok oke nih makanannya nih, kenapa akhirnya kita berpikir kenapa nggak kita kembangin aja ya. Maksudnya kita jadiin bisnis nih, ternyata di luar sana masakannya diterima nih, olahannya diterima gitu. Olahannya diterima, jadi akhirnya mulai kita kembangin lagi. Mulai kita kembangin pemasarannya gitu. Nah, itu tuh awal mulanya kurang lebih seperti itu. Teknologi udah semakin canggih ya. Jadi kita jualan tuh, kita memasarkan produk kita nggak mesti harus lewat mulut ke mulut gitu, door to door. Jadi kita ngebuka jalan dari awal tuh lewat website. Dan kita sinkronisasi ke WhatsApp kita. Jadi kalau misalkan ada pelanggan mau order ke kita bisa lewat website. Di gitu udah kita cantumin nomor telepon kita juga, ngelink langsung ke WhatsApp. Karena menurut saya bisnis apapun nggak mesti harus lewat, apa namanya, kita harus punya satu tempat ya. Di ruko atau yang notabene usaha maksudnya sewanya mahal gitu kan. Kita bisa lewat website atau sosial media yang lain. Seperti Instagram, TikTok, atau Facebook itu bisa kita pasarkan lewat situ juga. Yang penting memang jualan kita tuh bener, produknya ada dan bener-bener sampai dan dirasakan langsung sama konsumen. Untuk pelayanan kita sendiri tuh, kita masuk ke segmentasi catering harian rumahan. Jadi ada beberapa orang yang di perumahan atau biasanya orang yang males masak gitu. Itu bisa kita penuhi kebutuhan makannya gitu. Khususnya di makan siangnya. Nah ada juga pabrik ya atau di karyawan kantor yang makan siangnya dengan skala besar. Nah itu juga kita, apa kita layani juga gitu sampai ke, apa namanya, ke prasmanan, ke acara-acara event-event rumahan gitu. Event-event wedding juga kita, kita mulai adakan kurang lebih segitu. Dan pertanyaannya tadi kenapa kita jangkau wilayah Jabodetabek? Karena lokasi dapur kita dekat dengan akses tol gitu. Jadi untuk mencapai, apa, sampai ke tempat pelanggan, kita usahakan bisa sesuai dengan tempat waktu. Kurang lebih seperti itu. Menurut saya bisnis apapun semuanya beresiko gitu. Khususnya untuk bisnis jasa boga ya. Untuk usaha kuliner sendiri, ya resikonya lumayan besar juga kalau kita nggak ngerti prosesnya. Khususnya untuk prepare makanan gitu kan. Jadi makanan sebelum diolah itu kan kita racik dulu. Ketika proses masaknya tidak tepat, itu makan nggak bakal, makanan itu nggak bakal awet lama mas. Packaging kalau misalnya kita nggak ngerti kendalanya juga, itu beresiko besar juga. Kalau untuk usaha ini ya, usaha ini sebenarnya kita berjalan ngikutin alur aja sih mas. Jadi kalau boleh jujur, saya sendiri tuh saya nggak ada mentor yang mementori saya nih. Sehingga usaha ini berdiri, sebenarnya nggak kayak gitu. Jadi usaha ini berjalan dengan sendirinya. Jadi ketika kita menemukan kendala di perjalanan, Nah kendala itu kita mulai perbaiki sih, satu demi satu. Jadi apa sih sebenarnya kebutuhan yang dibutuhkan oleh konsumen atau customer di luar sana tentang catering. Karena berbicara segmentasi bisnis jasa boga ini, segmentasi banyak banget gitu. Jadi ya kita lihat kebutuhan pelanggan nih, permintaannya adanya di mana gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi memang tantangan terbesarnya ketika kita memberikan pelayanan ke customer ya. Maksudnya kepuasan mereka sampai mereka bisa repeat order kembali ke kita. Dan itu benar-benar harus kita jaga gitu. Karena menurut saya ketika mencari customer baru itu gampang ya. Tapi mempertahankan yang susah gitu. Jadi maksudnya ketika kita bisa mempertahankan customer itu, Jadi itu ada nilai kepuasan tersendiri bagi saya. Dalam memilih L300, kenapa saya memilih ini? Pertama adalah unitnya itu tangguh, kuat. Jadi kayak ketika saya belanja sayur-mayur, Terus ada event-event catering yang berkaitan dengan perasmanan atau pernikahan. Itu kan butuh alat-alat berat, mas. Jadi memang yang kita butuhkan mobil-mobil yang speknya tangguh. Selain tangguh, irit. Terus tenaganya besar. Untuk servis juga, untuk perawatan. Kita nggak bingung untuk nyari bengkel di mana itu banyak untuk bengkel perawatannya. Spare part-nya juga terjangkau ya. Bisa dibilang murah untuk ukuran mobil-mobil angkut. Bodinya juga nggak terlalu besar. Jadi kita bisa masuk ke genggang sempit. Ketika saya ngangkut-ngangkut barang, Jadi kita butuh mobil yang speknya tangguh. Kalau mobil-mobil yang ceking, menurut saya, Ya pasti biaya perawatannya banyak. Dan ini bener-bener cukup membantu banget, mas. Jadi efeknya banyak ke saya juga. Jadi kuat juga kita bisa lebih irit. Bisa dipakai ke yang lain buat modal catering lagi. Kurang lebih seperti itu. Fitur yang paling saya suka adalah jarak pandangnya itu lebih luas. Udah gitu, saya nyetir itu bisa nyaman. Karena kita bisa melihat ke depan itu enak gitu. Nah terus yang kedua, fitur speakernya juga kita nggak boring ya. Selama di perjalanan, apalagi kita kadang kan suka ngirim barang, Pergi ke pasar, ke rumah customer. Ketika kita ngeset-ngeset alat. Jadi speakernya itu enak lah. Didengarnya cukup nyaman gitu. Nah terus yang kedua, dia ada ground clearance. Jadi jarak dari jalan ke bodi itu lumayan tinggi. Ini cocok banget untuk dipakai di Jakarta. Yang daerahnya itu kadang suka ada yang bagian-bagian yang tergenang air. Jadi tangguh lah. Terus yang kedua, yang paling saya senang lagi nih. Di L300 Euro 4 ini, Setirnya itu udah power steering. Jadi ketika saya parkir itu, Nggak membutuhkan banyak tenaga. Jadi kayak kita bawa mobil-mobil pribadi aja gitu mas. Jadi nyaman lah, enak banget bawa mobil ini. Nyaman banget menurut saya. Mobil ini tuh bengkelnya banyak, ada di mana-mana. Udah gitu spare partnya itu terjangkau. Dan tidak inden. Yang saya suka itu ketika ada kerusakan atau apapun. Jadi kita nggak usah harus nginepin mobil berhari-hari di bengkel. Hari itu kita service, hari itu udah kelar. Kalau ada customer yang mau kontak atau mau tahu tentang Diajeng, Bisa langsung cek di website kita. Ada di www.diajengcatering.com Atau Instagramnya ada di diajengcatering. Diajengcatering, jadi TikToknya juga sama, Namanya juga sama, diajengcatering juga. Tribun X menghadirkan lokal, Menjadi Indonesia. Jangan lupa like, yaa. Jangan lupa like, yaa. Terima kasih, yaa. Terima kasih.